Puerabau mengkukna warga di desa Cimanggu Cibabar Kabupaten Cianjur genjeleng lantaran mangihan Orok Berem atau Orok Anuanyar lahir di handapen Sasak Citeri Orok Anukayana pikarunya ente seharita dievakuasi turta dibawah kasalaseji imah bidan di Sabuderen Eta tempat Puerang hasil tinalampah teuni Orok Berem atau AnuKakarabro kapanggih ku warga di handapen Sasakualungan Citeri desa Cimanggu Kecamatan Cibabar Kabupaten Cianjur dina kayaan hirup ete Orok lalakite seharita dievakuasi warga Kaimah Bidan di Sabuderen Eta tempat piken dirawat sahulaan salah seorang warga tati anu te ngahaja mangihan ete Orok kayaanana dibunte Kulauan Bodas Tati seharita laporan KRT Orok Kaya warga Sejenapating Kurunyung nyalam pergun Cik tati kakara ayinan dirina mangihan Orok Berem Anu dipicen di handapen Sasakualungan Cipetir Eta Orok T masih tembong ayat tali ari-ari turdi erong kakarabro pisan harita Udah gitu aja Pas melihat bayi apa yang dilakukan ibu-bu? Saya lapor sama itu apa adik saya ada bayi Bumasar karena keterangan tim medis Puskesma Cibarek BG Cawatan Cibaber Dr. Sri Dania Sari Kayaan Eta Orok Teh masih bisa ngapan tapi ketuk jantung na kurang normal Kayaan Orok Teh tembong semupias turgenut suhu awak nage kurang normal kukitu na pihak na mere bantuan oksigen Eta Orok Teh telilah dibawa ke rumah sakit umum daerah Cianjur piken di Rorok Lewi Gemet Bawa ke tempat praktek jidang ini disini dilakukan resitasi untuk bayi karena bayi diperiksa apabila skornya ternyata di bawah 3 kondisinya pucat, kebiruan, lemas dan suhu di bawah normal Cek saksi sejenas sama memicen Orok pelaku di Rorong kungsi datang ke tempat praktek bidan lantaran ayah geti anu ngarah celakan dina ubin teras imah bidan tepi kakiwari tacaan ayah keterangan resmi di pihak polisi patalikana eta kajadiante piken sahuran eta Orok teh di Rorong nga hajari picen kuindung na lantaran ngarah sawirang Heri Setiawan, Bandung TV